Intro Halo UMM folks, kembali lagi bersama kami di UMM Talks Bersama saya Iso Zatul Mufidah Dan kini sekarang saya sudah bersama dengan narasumber yang paling keren Yaitu bersama dengan Pak Deddy, salah satu dosen dari Hubungan Internasional di Universitas Mamadi Malang Nah, kini aku mau mulai menyapa dulu ya Pak Deddy Halo Pak Deddy Halo Mufidah Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Kira-kira sekarang lagi sibuk apa aja sih? Ya, kalau kesibukan ya sesuai dengan dosen ya Ada penelitian, pengajaran, pengabdian, dan sebagainya Wah, sibuk banget nih ya kiranya Nah, sekarang kita mau ngobrol mengenai masalah yang lagi hits banget nih Yang lagi FVP di TikTok Mengenai Indonesia dan juga Australia yang lagi mau, rencananya mau perang nih Menggerakkan tentaranya ke Australia untuk merebut Pulau Pasir Nah, sekiranya dari Pak Deddy bisa gak ceritain mengenai Bagaimana sih awal konflik dari Indonesia dan Australia mengenai pulau tersebut? Kalau dari sisi sejarah sih, posisi Indonesia-Malaysia itu memang berdekatan ya Dan kalau kita bicara tentang hubungan diplomatik, itu juga naik turun Tapi relatif harmonis lah Karena kita menyebut si Australia ini ya sebagai tetangga yang baik gitu kan Iya, bener Nah, tetapi kalau misalkan yang rame sedang viral bahwa si Indonesia Ataupun Australia ketika melihat perbatasan itu memang menjadi bagian penting Karena apa? Perbatasan itu memang sifatnya apa namanya? Saklet gitu ya Berkaitan dengan kedaulatan Nah, dalam konteks ini Yang viral ini gitu ya Sebetulnya bisa dilihat dari sejarah sih ya Dari mungkin abad ke-18 gitu ya 18-19an lah ya Ketika Hindia-Belanda gitu ya Ketika Hindia-Belanda, kemudian juga masa kolonialisme Inggris Di Australia menempatin Mereka sebetulnya sudah membagi, memporsikan sebetulnya Sudah bagi-bagi secara proporsional Inggris mana, kemudian Hindia-Belanda mana Nah, di dalam konteks ini mungkin yang viral itu belum terklarifikasi Bahwa wilayah pulau pasir atau esmor ini Dan wilayah lainnya yang berdekatan itu di sebelah utara Entity itu ya Itu sebetulnya sudah hak miliknya si Australia Itu yang belum dilihat sebetulnya Kalau dari sisi storisnya gitu ya Iya, benar banget Soalnya kan secara ini kan Kita juga melihat bagaimana sih Pembagian-pembagian pulau-pulau tersebut Jadi, kalau zaman dahulu itu secara modern itu Pulau itu dibagi atas dasar setelah penjajahan Misalnya Indonesia habis dijajah penjajahannya Tapi Belanda tidak mengklaim bahwa itu milik Belanda Dan juga tidak memberikannya kepada Indonesia Sedangkan menurut sejarahnya juga Itu kan sebenarnya dianeksiasi oleh Inggris Dan Inggris pun sudah menyerahkan kepada Australia Sebenarnya sudah jelas nih ya Pak Sebenarnya pulau pasir itu sendiri Sudah milik dari Australia itu sendiri Nah, kalau secara hukum internasional itu sendiri Bagaimana sih posisi de facto dan de jure pulau pasir itu sendiri? Iya, kalau secara de facto kita harus tahu dulu ya Mungkin de facto itu seperti apa De facto, simpelnya itu secara fakta Fakta, realitasnya seperti apa Kalau de jure itu seperti melihat secara bukti hukumnya apa Nah, di pulau pasir ini secara de facto itu realitasnya Ada dua nih, ada dua perspektif yang melihat nih Kalau dari sisi internasional karena pengakuan ya sebuah negara gitu kan Itu adalah milik si Australia ini Nah, tetapi kalau sejak itu de jure Kalau de facto melihatnya itu punya Australia Tapi ada orang-orang di kita Saudara-saudara kita di NTT itu yang banyak nelayan ke sana Secara tradisional nih Makanya di dalam tracking sejarahnya gitu ya Tahun 1972-74, 73-74 gitu ya Itu sebetulnya ada MOU antara pemerintah Indonesia dan Australia ya Terkait dengan hak nelayan, hak dan kewajiban nelayan seperti apa Sehingga kita bisa kesana gitu untuk explore apa namanya Dan nelayan ya, mancing atau dan sebagainya gitu ya Itu sebetulnya oke, itu sudah oke Sampai tahun 2003 sudah oke Sebetulnya kalau secara de facto dan jurus mereka sudah tahu sebetulnya Indonesia Makanya kenapa kemarin ketika saya cross-check itu dari pemerintah kita Dari Kemenlu terutama melihat Sebetulnya ini tidak ada masalah gitu Kenapa itu menjadi permasalahan sekarang gitu kan Nah, ini kan menjadi bahan apa ya Mediskusi yang menarik sebetulnya Karena disitu juga ingglu dengan pengetahuan masyarakat kita Terkait wilayah-wilayah perbatasan Ya, kalau dulu dari Sabang sampai Muroke gitu ya Akhirnya kan kita kan sebagai negara yang berkepulauan Banyak kepulauan kecil yang ketika dia surut itu muncul tuh gitu ya Muncul ininya, apa namanya pulaunya Tapi ketika dia pasang, nggak kelihatan nih Nah, makanya disitu ada harus pemahaman Oh, untuk penentuan batas-batas negara itu seperti apa sih Mungkin itu yang pemerintah mungkin perlu di edukasi gitu ya Ada beberapa edukasi terkait dengan penentuan sebuah batas gitu ya Tapi juga kembali lagi bahwa masyarakat juga harus melihat bahwa Oh, bukan hanya bisa kita mengklaim itu secara terhadap dari dulu gitu ya Tapi secara ininya, konsepsi negara modern itu seperti apa bagiannya Seharusnya begitu sih Iya, bener banget Memang sangat menarik ya Pak disini Soalnya ini aktornya yaitu para penduduk-penduduk yang ada di sana Yang ingin mengklaim bahwa Pulau Pasir ini adalah milik Indonesia itu sendiri Nah, meskipun sebenarnya udah tahu nih ya Pak Meskipun itu saham milik Australia dan masyarakat adat Laut Timur Mengatakan bahwa mereka memiliki hak tentang kawasan tersebut Dan mengapa sih sebenarnya klaim ini tuh sebenarnya muncul? Nah, klaim ini muncul Saya juga kurang paham ya Ketika melihat bahwa Yang teman-teman di sana itu melihat bahwa Pulau Pasir ini mungkin ya Mungkin ini Kedulunya itu bisa Tapi sekarang kenapa kok kita ditangkapi Kemudian kita kok dilarang gitu kan Nah, itu mungkin dari tagi sejarah mereka itu Melihat bahwa Loh kita lo bebas dulu ke sana Padahal dalam Beberapa generasi pemerintahan di NTT itu Ketika melayan mau ke sana itu Diberi izin gitu Harus izin dari pemerintah gitu Bahkan di area Hindia Belanda Mau ke sana pun Itu juga harus punya izin Mungkin sampai sekarang gitu Tapi karena klaim itu terlalu besar mungkin gitu ya Bahwa ya karena semua disitu orang Indonesia kok gitu kan Tidak orang Si Australia yang mana Atau tidak ada gitu kan Ini sama halnya ketika Konflik Sipadan Digitan Ambalat gitu kan Itu sebenarnya sama gitu ya Dengan Indonesia Mungkin ini case-nya berbeda Kalau dulu Sipadan Digitan mungkin belum jelas Tapi ini sudah jelas gitu Oke mengenai yang disampaikan oleh Pak Dedik tadi kan Sekarang para nelayan-nelayan disana harus memiliki izin Sekarang udah mulai ditangkap-tangkapin Nah sekiranya mengapa sih Kebijakan Australia itu berubah Pada awalnya dia mengizinkan para nelayan-nelayan itu Untuk memancing disana Untuk melewati disana Tapi kenapa sih Kira-kira ada gak ya Dari Australia sendiri Membuat hal tersebut tiba-tiba berubah Untuk sekarang Nah itu saya yang belum cross-check Kenapa kok ditangkapi Kemudian kenapa dilarang Mungkin ya Kalau dari sisi Apa namanya Melihat Secara Topografis Gitu ya Bukan saja Si Pulau Samusti Dan kebawahnya itu Mungkin Ini melihat bahwa Potensinya banyak Bukan hanya pada sumber daya Alam Tapi flora fauna Dan itu banyak loh Disana itu Flora fauna yang langka Tidak ditemukan lagi Makanya di dalam peta Punyanya Si Australia Itu jadi cagar alam Nah cagar alam itu Seperti apa sih Yang dilindungi nih Nah masa Masa Ada orang harus Stay disana Nah ini juga Yang saya Pahami Bahwa disana memang Orang-orang ya Segera mancing Kemudian mereka pulang lagi Ke Desanya Itu sebenarnya biasa Kalau dulu Tapi karena mungkin Banyakan orang yang disana Indonesia disana Kemudian mereka Ini Ini hak ulayat kita nih Tanah kita nih Nah tapi mereka Mungkin gak ngerti Atau belum cross check Bahwa pulau Pasir ini Adalah yang milik Australia Kita cuma diberikan Hak untuk Dan kewajiban kita Untuk Menangkap ikan Dan sebagainya Secara tradisional Nah bukan modern Kalau modern itu Mereka gak boleh Indonesia sama Australia Itu gak boleh Tapi kalau dalam konteks Penanian tradisional Maksudnya masih oke Masih bisa Mungkin ada kepentingan lain Yang mungkin Si Australia itu Meralang Nah itu Perlu dikonfirmasi lagi Oke berarti Ya mengenai hal tersebut Sebenarnya Ya itu Tentang kebijakan Australia sendiri Yang memang mungkin ya Merasa Wilayahnya Mungkin bakal dirusak oleh Indonesia Atau bagaimana Nah itu yang perlu di cross-check Terlebih lanjut ya Pak Nah Apakah benar sih Sebenarnya Isu Australia ini Telah menyiapkan kekuatan militer Untuk menyerang Indonesia Sebagai Dampak dari munculnya kasus ini Lantaran Presiden Jogowi Itu tidak menjawab telepon Namun justru menjawab pesan Perdana Menteri Australia Seperti yang viral dari TikTok itu sendiri Ya Itu terkait respon ya Jadi respon kalau Dalam hubungan diplomatik Yang saya pahami Di dalam HI gitu ya Itu juga Dapat men-trigger gitu ya Tapi saya belum Melihat cross-check Bahwa Presiden itu Menjawab dengan WA Dan sebagainya Hanya Mengkondumasi yang paling banyak Yang beredar itu adalah Dari Gemendu Men-statementkan bahwa Pulau Pasiri Dan milik Australia Dan kita tidak bisa Tidak bisa Ini apapun Itu haknya mereka Jadi kalau kita bicara tentang Wilayah keseluruhan Itu namanya kedaulatan Kalau misalkan Australia yang di-frame Di media itu adalah Menggunakan kekuatan militer Dan sebagainya Ya ini Ini perlu di-cross-check lagi gitu Seperti apa Nah mungkin Di dalam konteks Apa namanya Penguatan militer itu Ketika Indonesia itu juga Ada ekspansi militer ke sana Artinya ekspansi ini Mereka menyiapkan pos-pos gitu Nah itu harus di-trigger ulang gitu kan Tapi kalau dalam faktanya adalah Indonesia masih santai saja Just that manajar Nyapain gitu kan Makanya kita harus cross-check Benar-benar Surikat 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 Australia Di sana pakai Ini militer Benar sekali Karena Kalau menurut saya juga Kalau misalnya Memang benar Australia Menaruh Pos-pos militer Untuk menyerang Indonesia Jika Indonesia akan melawan Dan benar-benar mengklaim Ingin mengklaim Pulau Pasir tersebut Berarti Indonesia memang harus Kayak Menyerangnya itu juga Maksudnya membalasnya Dengan militer Dan juga militer Kalau menurut Bapak Seperti itu bagaimana Kalau saya kira Proporsinya Indonesia itu Sebagai negara besar Salah satu di Asia Indonesia kan juga dikenal Dengan negara yang santun gitu ya Yang dia juga Mengedepankan Apa namanya Istilahnya Mengedepankan Kedaulatan negara lain Saling menghormati Saya kira tidak Saya kira tidak perlu Atau tidak mungkin Mengeluarkan Sikap atau respon Untuk Deployment militer Di sana Saya kira tidak Benar sekali Karena memang Sudah modernnya Pak mungkin Indonesia juga Sepertinya sudah paham Kalau misalnya Perperang Akan menghabiskan banyak dana Ataupun Juga bakal memutus Hubungan diplomatik Dengan Australia juga Itu mungkin bakal Harus dipikirkan Lebih lanjut ya Mungkin ya Oleh pemerintah Indonesia sendiri Nah sekiranya Apakah ada peluang Bagi masyarakat Adat Laut Timur Mengusai pulau Pasir ini Dari Australia Mengingat upaya mereka Itu sendiri Yang berencana menempuh Jalur pengadilan Nah pengadilan apa Yang dimaksud sebenarnya ini Pak Nah kalau dilihat Dari berita yang muncul Itu pengadilan Ke Australia Nah kita harus tahu Ini proporsinya juga nih Nah teman-teman Kita di sana itu Mengajukan ke Mana Pengadilan Australia Itu tuh gak bisa dong Ya siapa dia Dia kan warga negara Indonesia Ngapain ke sana kan gak bisa Jadi suatu hukum Di suatu negara itu Yang berlaku untuk warga negaranya Pasti ya sia-sia gitu Gak mungkin bisa ke sana Nah ini juga persoalan Misalkan Nanti terjadi perang Tadi ya Menyambung tadi ya Perang itu Bukan hanya membutuhkan material Artinya Budgeting militer Terus kemudian Kekuatan militer Persenjataan dan sebagainya Tapi juga Harus melihat Apa namanya Kekuatan Dalam nasional Apa kekuatan nasional itu Misalkan Budgeting untuk menyerang Misalkan satu bulan itu Mereka sudah costing semuanya Kayak si siapa namanya Rusia gitu Itu sudah costing Mereka costing itu Kalau sampai costing Dalam satu bulan Itu sudah bisa Mengalahkan suatu objek Habis mereka Nah Porsi di sini Artinya kan gak mungkin Ini kan gak mungkin Indonesia masuk ke sana Dalam menyikapi tentang militer ini Itu Oke Itu kan Mengklaim kepada Australia Nah jika lo misalnya Indonesia mengklaim kepada Makama Internasional Itu bagaimana Apakah mungkin Bisa untuk di Ulang kembali Kalau ke mahkamah internasional Saya kira Ini ya Ini ya Porsinya ke negara ya Pemerintah ya Tapi kalau Masyarakat Udah sendiri Itu gak bisa Kalau pemerintah Sudah memastikan Bahwa posisinya ini Ya punya Australia Ngapain kita harus ke sana Gitu kan Ngapain kita Ibaratnya ini Mau ngapain kita Capek-capek ke sana Buang-buang ke sana Ngapain gitu kan Jadi saya kira gak bisa Karena International of Justice Di ICG Itu ya Perannya adalah Negara Bagaimana Memporsikan Wilayahnya Untuk dibandingkan ke sana Sebetulnya Iya benar Sebenarnya Indonesia juga Kayak yang Buat apa Kita perlu Mengklaim itu Dan juga perlu Mengeluarkan banyak dana Mengeluarkan banyak Apa ya Aktifitas untuk Mengklaim itu Padahal sebenarnya Kita juga sebenarnya Di Indonesia sendiri Ada banyak konflik-konflik Yang harus diselesaikan Ataupun masalah Kayak gitu Nah kalau menurut Pak Dedik sendiri Bagaimana sih Seharusnya Indonesia bersikap Mengenai hal tersebut Terutama juga mengenai Kepada para penduduk Yang ada di sana Yang ingin mengklaim Ya saya kira Kalau pemerintah Indonesia Harus melihat secara Proporsional ya Mengedukasi Masyarakat kita di sana Bahwa ini loh Ini banyaknya Australia nih Secara garis Apa namanya Lintang di Apa Peratasan Lauti Seperti ini Kan ada tuh Landasan kontinen Terus kemudian Ada ZEE Gitu kan Kita itu disini nih Kalau persoalannya adalah Misalkan Kalau mengacu kepada MOU tahun 1974 Gitu kan Disitu adalah Namanya Kalau di Australia disebut Namanya Apa namanya Apa namanya Kotak bok gitu ya Jadi perjalanan MOU bok namanya Kalau gak salah Nanti saya Ini kan ya Itu Memang di wilayah itu Dibaratkan bokota itu Yaudah Sebetulnya cagar alam Untuk Si apa namanya Australia Dan itu diberikan MOU 1974 Itu hanya Mendasari pada Aktivitas nelayan tradisional Saja Gitu ya Nah Kalaupun itu dihubungkan Dengan Apa Pengukuran dalam ZTE ZTE Itu kan diukur Dari Dasar Pangkal gitu ya Pangkal bibir pantai Sampai ke bawah Itu 200 mil Gitu ya Sebetulnya ada Dua persepsi nih Makanya Ini jadi Apa namanya ya Istilahnya Dapat menjadi Sebuah komplik Kalau tidak memahami Kalau yang Di dalam Di dalam JTE itu Kalau tidak Salah Ini ya Dari Pangkal bibir Pantai Sampai ke bawah 200 mil Itu Kalau wilayahnya Menjorok Sana Artinya Kalau Menjorok Ini adalah Berimpitan Dengan Wilayahnya Si Australia Otomatis Ini akan Bergesekan Maka Kita harus Hati-hati Nah makanya Di dalam MOU 1974 Jumat itu Diberikan Hak-hak Penalayan Tradisional Untuk Ke sana Tapi kalau Explorasi Ini jadi Bahaya Cuman-cuman Nanti Takutnya Masuk Kedaulatan Kita Tapi Kalau Pemerintah Melihatnya Sebenarnya Tidak Seperti itu Jadi Positif Sebenarnya Ini Pemerintah Kita Jadi Kalau Misalnya Diukur Dari Ke ZEE Sebenarnya Memang Pulau Pasir Ini Lebih Dekat Dengan Indonesia Sebenarnya Dan Juga Dari Adat-adat Penduduknya Di sana Juga Lebih Budayanya Seperti Pulau Pasir Ini Milih Aku Tapi Ternyata Sebenarnya Menurut Sejarah Itu Ini Kepemilikan Atas Pulau Pasir Tersebut Memang Agak Menarik Sebenarnya Kalau Misalnya Dibahas Agak Rumit Nah Sekiranya Sebenarnya Ada Konflik Serupa Tentang Masyarakat Daerah Perbatasan Selain Dari Pulau Pasir Ini Sendiri Kalau Konflik Serupa Sebetulnya Ada Banyak Tadi Ada Jerman Sama Dengan Si Denmark Kemudian Inan Dan Malta Kalau Enggak Salah Terus Kemudian Kalau Digitas Kita Ada Banyak Persoalan Persoalan Perbatasan Di Laut Misalkan Dari Laut Andaman Masuk Selat Malaka Disitu Ada Pulau Pulau Kecil Yang Berdekatan Dan Itu Salih Interseksion Ada Kedaulatan Indonesia Ada Malaysia Ada Singapura Kalau Itu Tidak Dimanage Bagus Nanti Kita Berperan Sementara Negara Makanya Disitu Ada Cok Point Itu Harus Dikolaborasikan Kalau Itu Cok Point Kemudian Masalahnya Lagi Misalkan Ada Di Laut Cina Selatan Mungkin Agak Berbeda Tapi Kalau Kita Bisa Melihat Pulau Spadli Dan Paracel Itu Sebetulnya Masuknya Lebih Dekat Natuna Kemudian Dekat Malaysia Dekat Brunei Itu Sebetulnya Jauh Dari Si Cina Tiongkok Tapi Dia Bisa Mengklaim Dari Sejarah Kalau Kita Bicara Tentang Sejarah Itu Misalkan Kita Bisa Mengklaim Semuanya Misalkan Indonesia Dalam Kejayaan Majapahit Di Daratan Kemudian Kalau Kita Kenal Negara Moyang Palaut Itu Dari Filosofinya Kerajaan Sriwijaya Mengarungi Sampai Di Indochina Sampai Vietnam Sampai Thailand Nah Kalau Disana Itu Adalah Misalnya Oh Disana Ada Batik Itu Oh Disana Itu Ada Orang Indonesia Dulunya Tapi Dia Meninggal Disana Kemudian Dia Bikin Pras Tah Indonesia Apakah Kita Bisa Mengklaim Kesannya Enggak Bisa Karena Kita Mengajunya Kepada Asas Negara Modern Negara Pus Kolonial Yang Sudah Memang Dibagi Negara Negara Zaman Belanda Zaman India Belanda Inggris Dan sebagainya Seperti itu Oke Jadi memang Kayak Kalau misalnya Mengklaim Mengklaim Ini Memang Sebenarnya Udah Diatur Dalam Peraturan Hukum Internasional Supaya Kemudian Tidak terjadi Perang Karena Memang Peperangan Mengenai Batasan Wilayah Ataupun Mengklaim Apapun Itu Itu Kan Kayak Memang Agak Rumit Ya Kayak Misalnya Israel Dan juga Palestina Apalagi Itu Perubahan Wilayah Mungkin Hampir Sama Mungkin Ini Bedanya Pulau Kalau Pulau Memang Sedikit Lumayan Ringan Karena Memang Bukan Berbatasan Dengan Langsung Secara Langsung Nah Sekiranya Bagaimana Cara Mengedukasi Atau Pendekatan Terhadap Masyarakat Daerah Perbatasan Tersebut Untuk Tetap Mempertahankan Kedaulatan Namun Juga Patu Atau Memahami Hukum Internasional Itu Sendiri Melihat Bagaimana Penduduk Penduduk Itu Sebenarnya Agak Minim Mengenai Hukum Internasional Tentang Batas Batasan Wilayah Apa Yang Harus Diklian Seperti Itu Cara Mengedukasi Ini Mungkin Kelemahan Kalau Bisa Saya Mengkritiki Pemerintah Untuk Mengedukasi Masyarakat Terutama Masyarakat Yang Tinggal Di Daerah Perbatasan Kalau Di Kalimantan Ada Di Tarakan Itu Bersebulan Dengan Malaysia Pembangunan Secara Ekonomi Mereka Lebih Bagus Jadi Kalau Saya Tanya Ke Bimbingan Saya Anak Tarakan Melihat Kamu Berubah Kemana Saya Harus Ini Pak Kemalisia Pak Ngebrang Kenapa Karena Pelayanan Lebih Bagus Itu Sebetulnya Ada Edukasi Bagaimana Peran Pemerintah Sebetulnya Hadir Di Sana Karena Ibaratnya Kalau Di Dalam Kedaulatan Apa Namanya Pengetahuan Kedaulatan Wilayah Terluar Terluar Kedaulatan Itu Sebetulnya Harus Dibangun Kemudian Harus Dilihat Bahwa Ini Adalah Teras 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 Bisa Orang Nah Ini Persoalan Persoalan Memang Pemerintah Harus Hadir Sebetulnya Mengedukasi Ya turun Sana Dan sebagainya Banyak Cara-cara Seperti itu Untuk Melihat Agar Dari COVID-19 Berkepanjangan Dengan negara Tetangga Oke Mengenai hal tersebut Kan Ini sebenarnya Yang mengklaim Itu kan Para penduduk Yang ada Di sana Nah Sedangkan Respon pemerintahan Sendiri Sudah Menyatakan Bahwa Australia Ini Kepemilikan Atas Pulau Pasir Tersendiri Nah Apakah Sebenarnya Bisa Mungkin Untuk Kalau Misalnya Para penduduk Ini Tetap Kekah Dengan Mengklaim Pulau Tersebut Dan Mereka Langsung Menyatakan Peperangan Dengan Australia Tersendiri Nah Apakah Itu Australia Bisa Menuntut Masyarakat Indonesia Maksudnya Secara langsung Ke penduduknya Itu yang Ingin Melakukan Peperangan Itu sendiri Karena Mungkin Memang Biasanya Kalau Masyarakat Adat Adat Itu kan Memang Langsung Ke perang Nah Itu Apakah Bisa Sebenarnya Australia Menuntut Masyarakat Indonesia Tadi Atau Dituntutnya Lebih Ke langsung Indonesi Biasanya Kalau Persoalan Seperti Itu Kalau Ada Pergerakan Di bawah Seperti Itu Yang Sifatnya Apa Namanya Menteri Kira Untuk Perang Terbuka Sebetulnya Perannya Negara Sebetulnya Nah Karena Objeknya Lagi-lagi Negara Negara Itu harus Ngapain Oh Negara Harus Turun Kesana Ini Sebetulnya Pulau Seperti Ini Mengedukasinya Seperti Itu Tidak Bisa Mereka Menggunakan Cara tradisional Kemudian Mereka Menyalah Kesana Pasti Yang ditutup Kepemerintah Kepemerintah Bukan Memang Benar Mengenai Edukasi Kepada Masyarakat Mengenai Hal-hal Tentang Terkait Tersebut Supaya Tidak Melakukan Hal Yang Tidak Memalukan Negara Seperti Itu Nah Mengenai Sosialisasi Tersebut Sebenarnya Ada Enggak Pendidikan Khusus Atau Sosialisasi Secara Langsung Yang Pernah Diberikan Oleh Negara Khususnya Kementerian Luang Negeri Atau Pihak Terkait Kepada Mereka Nah Itu Yang Saya Kurang Paham Itu Pendidikan Seperti Apa Atau Pemerintah Pernah Kesana Saya Kira Jarang Ya Mungkin Ada Tapi Tidak Pernah Terexpos Ya Mungkin Ya Tapi Kalau Di Dalam Pelajaran Pelajaran Sejarah Mulai Dari SD Sampai Dengan SMA Sudah Banyak Sebetulnya Terkait Dengan Wilayah Kita Yang Mana Seperti Ini Ada Dik Kalau Jaman Dulu Jaman Dulu Ya Itu Ada Geografi Masih Ada Masih Ada Mencukupi Itu Sebetulnya Tapi Tidak Tau Kalau Sekarang Seperti Apa Mungkin Peranannya Lebih Bukan Pemerintah Pusat Tapi Pemerintah Daerah Selama Ini Apalagi Kalau Di NTT Mau Kesana Itu Harus Ada Izin Ke Pemerintah Daerah Sebetulnya Itu Juga Bisa Jadi Edukasi Oke Boleh Pak Dedik Ngasih tips Untuk Masyarakat Yang Ada Di Perbatasan Agar Tetap Kuat Mempertahankan NKRI Namun Juga Aman Dan Mampu Menjaga Hubungan Baik Dengan Negara Tetangga Kira-kira Seperti Apa Kalau Bagi Saya Bagaimana Kemudian Memahami Mengenali Diri Sendiri Kalau Kita Dari Suatu Daerah Misalkan Saya NTT Saya Harus Tahu Wilayah Saya Potensinya Seperti Apa Makanya Kalau Di Dalam Pendidikan Itu Biasanya Kalau Dia Merantau Seharusnya Balik Ke Daerah Untuk Membangun Itu Tapi Kebanyakan Sekarang Enggak Itu Bersoalan Saya Juga Tapi Kalau Bagi Saya Mengenali Wilayah Kita Potensi Apa Yang Bisa Dikembangkan Dan Sebetulnya Kembali Kepada Diri Kita Kita Lahir Di mana Kita Perlu Juga Mengexplore Diri Lebih Langsung Mencari Tahu Sendiri Bukan Menunggu Pemerintahan Untuk Memberikan Edukasi Tersebut Itu Satu Tanggung jawabnya Warga Negara Bukan Warga Negara Yang Menuntut Pemerintah Untuk Hadil Tapi Sebagai Warga Negara Kita Juga Berhak Untuk Inovasi Sendiri Sekarang Udah Zaman Globalisasi Teknologi Semakin Mudah Informasi Jadi Benar Jadi Kalau Misalnya Mungkin Pemuda Pemuda Penuduk Penuduk Kalau Misalnya Scroll TikTok Sosmete Mungkin Lebih Yang Rece Tapi Kalau Informasinya Malah Jarang Di Expose Lebih Mencari Yang Kesenangan Rece Rece Seperti itu Jadi Bagian Yang Bisa Oh Inilah Tapi Hal Yang Menyedukasi Penting Ya Saya Kira Kalau Di Tiktok Kemudian Instagram Terkait Dengan Ini Brandingnya Banyak Akunnya Banyak Kalau Itu Tidak Difilter Ini Waduh Itu Bisa Membuat Provokasi Ke masyarakat Iya Benar Sangat Bahaya Memang Kalau Misalnya Orang-orang Yang Akun-akun tertentu Yang Dimana Ingin Menggiring Opini-opini Masyarakat Yang Awam Tentang Ilmu Tersebut Untuk Melakukan Hal-hal Yang Diinginkan Tujuan Itu Sebut Nah Itu Gimana Menurut Pak Dedik Mengenai Akun-akun tertentu Dan Masyarakat Ini Sangat awam Tentang hal tersebut Saya kira Jangan lah ya Ini Saya tidak Berpendapat Ini Menemanya Konfrontatif Tapi Setidaknya Sebagai warga Negara Indonesia Yang Baik Sebagai Warga Negara Indonesia Yang Taat Terhadap Hukum Dan Sebagainya Itu kan Ayolah Indonesia kan Katanya NKR Gini Harga mati Ini katanya Ya Ya Udah lah Kita Tinggal Berkarya Tinggal Kalau Hal-hal Provokasi Yang negatif Sebetulnya Merugikan diri sendiri Bahkan Kalau Itu Bukan Hanya Merugikan diri sendiri Tapi Masyarakat Secara luas Dua Bersanya Besar Ya Bener Banget Jadi Peran Pemuda Sebenarnya Harus Digaungkan Misalnya Pemuda Harus Menter-menter Mengklarifikasi Namun Dengan Cara yang Modern Melalui TikTok Itu kan Lebih Diterima Bener Banget Karena Memang Sebenarnya Sudah Modern Globalisasi Tersebut Waduh Tidak Terasa Sepertinya Kita Yang lebar Mengenai Pulau Pasir Ini Sendiri Nah Sekiranya Mungkin Dari Pak Dedik Ada Pesan Dan Kesan Atau Hal Yang Disampaikan Sebagai Kesimpulan Dari UM Talks Kali Ini Untuk Topik Kali Ini Menarik Ya Sensitive Terkait Dengan Perbatasan Tapi Langkah Lebih Baiknya Apabila Kita Pro Pini Kemudian Kita Pini Berpengaruh Terhadap Masyarakat Luas Di Cross Cek Dahulu Apabila Di Cross Cek Nah Itu Kalau Menibulkan Provokasi Menibulkan Pertikan Dan sebagainya Itu yang Dirugikan Bukan Hanya Satu Orang Dua Orang Tapi Seluruh Negara Apalagi Ini Berkaitan Dengan Negara Lain Nah Otomatis Nah Otomatis Merenggangkan Nantinya Hubungan Antara Indonesia Dan Australia Ini Penting Iya Benar Mengenai Ya Itu Sebuah citra Dari Negara Sendiri Di Mata Internasional Apakah Ini Akan Memalukan Negara Atau Seperti Apa Jadi Kesimpulan Dari UM Talk Sekali Ini Yaitu Sebenarnya Australia Sudah Jelas-jelas Pemilikan Atas Pulau Pasir Namun Ternyata Para penduduk Di Daerah Sana Ingin Benar-benar Kekau Untuk Mengklaim Bahwa Pulau Pasir Adalah Kepemilikan Indonesia Terlebih Lagi Mengenai Adat Ataupun Sejarah Ataupun Katakan Wilayah ZTE Tadi Ya Sebenarnya Tadi Solusinya Adalah Bagaimana Kita Mengedukasi Ataupun Mensosilasikan Mengenai Hal-hal Terkait Supaya Kemudiannya Tidak Terjadi Hal-hal Yang tidak Diinginkan Dan Karena Ini Termasuk Dari Cita Negara Indonesia Sendiri Seperti itu Kesimpulan Dari UM Talks Kali ini Baik Cukup Sekian Dari UM Talks Kali ini Terima kasih Telah menonton Dan Sampai jumpa Di UM Talks Sesi selanjutnya See you Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.